Yo, Halo teman-teman, jadi video kali ini seperti biasa aku bakalan ngasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item limited droblocks dan ya tentu aja kali ini kita akan ngedapetin beberapa free item limited lagi dan di game yang berbeda-beda jadi gimana cara ngedapetin item itemnya? langsung aja kita ke videonya, let's go! Oke teman-teman, untuk game yang pertama kita akan ngedapetin di game Ninja Fighting Simulator ya di game ini baru aja dirilis 1 free item yang mana item ini mahkota gitu dan ya cukup keren menurutku kalian bisa cek di sebelah kanan sini teman-teman, disini kalian bisa ngedapetin item ini, Ninja Helm Red jadi untuk ngedapetin item ini kalian harus menelesaikan 3 quest, untuk quest yang pertama kalian harus mengalahkan Sensei quest yang kedua kalian harus membuat 10 pets menjadi void dan untuk quest yang ketiga kalian harus mendapatkan retro elemental pet nah disini aku akan ngasih tau kalian cara nyelesaikan yang gimana untuk quest yang pertama itu super gampang, kalian cuma harus mengalahkan Sensei yang ada disini aja teman-teman ya untuk mengalahkan Sensei ini cukup mudah lah ya karena dia tuh gak terlalu susah juga guys lalu untuk quest yang kedua kalian harus mendapatkan 10 pet void, disini agak sedikit sulit pertama-tama kalian harus ngebuka 3 ward dulu sampai ke ward yang lava teman-teman nah lalu disini kalian harus membuat pet gold dulu teman-teman, disini aku akan coba membuat pet gold dulu ya disini kalian butuh 6 teman-teman kalau kalian mau 100%, 100% jadi gold disini aku akan cari petku dulu yang ada 6, kayaknya gak ada disini teman-teman yang ada 6 jadi ya intinya ketika kalian sudah ngejadiin pet kalian gold, nanti goldnya itu kalian ngejadiin ke void yang mana voidnya itu ada di ward ketiga, nah nanti kalian ngejadiin disini teman-teman ya jadi disini untuk ngejadiin void, kalian tuh harus punya pet yang gold dulu untuk ngejadiin yang gold, kalian harus bikin di ward kedua nah jadi seperti itu teman-teman untuk quest yang ketiga, disini kalian harus mendapatkan retro elemental pet nah untuk ngedapetin pet ini, kalian itu harus ngebuka pet event di sebelah kanan sini teman-teman kalau menurutku pet retronya itu ada di yang paling ujung yang mana ini chance-nya itu 0,01% berhubung disini aku ada lucky, disini aku jadi 0,04% teman-teman jadi ya intinya nambah dikit doang sih jadi kalian harus dapetin ini nah untuk ngedapetin telurnya, kalian bisa baca disini teman-teman kalian bisa mengalahkan fire ninja atau kalian bisa bikin void pet atau kalian bisa ngalahin boss apapun di ward keempat nah disini fire ninja itu kalau gak salah ada di ward ketiga teman-teman jadi kalian ke ward 3 aja, kita cari fire ninja nah jadi kalian kalahin dia aja terus sampai nanti kalian dapet telurnya ini dan kalau telurnya udah banyak, kalian bisa pake auto gini teman-teman nah kalau kalian oke, mungkin kalian cuma butuh beberapa pet aja supaya langsung dapet petnya gitu loh teman-teman nah disini kalau kalian gak mau capek atau mau kalian tinggal tidur atau apapun itu pen kalian tinggalin AFK kalian silang-silangin aja pet yang gak kalian butuhin teman-teman supaya dia itu gak masuk ke inventory kalian jadi kalian tinggal nunggu sampai pet yang paling ujung ini masuk teman-teman nah jadi cuma seperti itu aja teman-teman cara dapetin di game ini menurutku cukup mudah untuk misi kali ini ya mungkin cuma kalian harus ngedapetin yang ini aja teman-teman nih karena chance-nya bener-bener low atau rendah banget jadi udah, langsung aja kita ke next item let's go untuk item selanjutnya ya lagi dan lagi kalian bisa ngedapetin di game punch simulator teman-teman di game ini baru aja dirilis 2 item gratis baru gak baru aja sih sebenernya dari semalam teman-teman karena semalam juga aku ngedapetin item di game ini nah kalian bisa ngedapetin tanduk dan ngedapetin makota ini ini aku sudah dapet dua-duanya teman-teman untuk ngedapetin tanduk ini kalian itu harus mengalahkan noob boss di world 1 lalu kalian harus mengalahkan koboy boss di world 2 dan yang terakhir kalian itu harus mendapatkan 99 pet legendary jadi kalian bisa gacha disini teman-teman sampai kalian dapetin pet legendary pokoknya kalian lihat aja ketika kalian masuk ke dalam gamenya misinya itu seperti apa berhubung disini aku sudah selesai disini misinya event komplit ya jadi gak muncul gitu loh teman-teman lalu untuk yang ini kalian itu harus mengalahkan buff noob boss juga di world 1 dan mengalahkan koboy boss juga di world 2 dan yang terakhir ini disesuaikan sama power kalian teman-teman jadi ya kalian tinggal cek aja sendiri misi kalian di game ini tuh apa jadi intinya kalau kalian mau ngedapetin di game ini aku saranin sih kalian grinding dulu aja teman-teman di game ini terus-terusan walaupun kalian misalnya gak dapet item yang ini kalian bisa ngedapetin item di next update teman-teman jadi ini setiap itemnya udah sold out game ini tuh langsung ngerilis item baru loh guys jadi ya bener-bener banyak banget item gratis yang aku dapetin dari game ini hampir semua item yang ada di game ini tuh aku udah dapet semua teman-teman ya jadi cuma seperti itu sekarang lanjut ke next item let's go untuk item selanjutnya disini kalian bisa ngedapetin di game short wall simulator di game ini kalian bisa ngedapetin 1 free item baru lagi teman-teman kalian bisa cek di sebelah kanan sini yaitu ada topi fedora untuk ngedapetin item ini caranya gampang banget cuman butuh waktu guys kalian harus bermain game ini selama 48 jam lalu kalian harus mendapatkan atau membuka 2000 telur aku gak tau kenapa ini kayak ngebug deh guys disini tulisannya 2000 telur tapi disininya 0 per 3000 jadi ya intinya antara 2000 sampai 3000 telur lah pokoknya kalian nanti coba gacha aja ini benernya berapa gitu loh nah yang paling susah tuh ya ini aja teman-teman kalian harus main 48 jam gila imagine teman-teman kita harus main segitu tapi kalau kalian mau ngedapetin item ini ya silahkan aja karena disini aku cuma mau nginfoin doang nah untuk item ini baru banget terilis teman-teman teman-teman jadi yang dapat ini tuh cuman satu kemungkinan itu developernya sih ya nah jadi udah untuk di game ini cuman kayak gitu aja kita langsung aja ke next item let's go untuk item selanjutnya lagi dan lagi kalian bisa ngedapetin di game the circle teman-teman jadi di game this circle ini ada item yang baru dirilis teman-teman kalian bisa cek di claim UGC disini nah untuk item ini kalian bisa ngedapetin teman-teman nih di bawah sini guys kalian bisa ngedapetin pedang ungu ini glowing purple sword of spirit untuk ngedapetin pedang ini kalian itu harus menang dua kali di game ini teman-teman ya disini juga masih banyak tersisa item-item sebelumnya yang glowing green sword of spirit juga ini masih ada belum sold out untuk ngedapetin item ini kalian harus menangin 10 kali ini agak sulit sih ya teman-teman nah untuk yang ini juga masih ada nih yang neon defuse mark purple nah untuk item ini kalian cuma harus menang dua kali jadi kemungkinan kalau kalian udah menang dua kali nih kalian bisa langsung claim dua item ini teman-teman jadi yaudah buat kalian yang mau dapetin item di game ini silahkan aja guys untuk item ini sering ngeluarin free UGC cuman untuk stoknya itu lumayan sedikit ya jadi gak banyak seperti game-game lain kalau di game ini oke untuk item selanjutnya lagi dan lagi kalian bisa ngedapetin di game anime class simulator untuk di game ini kalian bisa ngedapetin satu free item baru lagi teman-teman yaitu tanduk guys ini tanduknya keren banget ya kalian bisa klik ini lalu untuk mendapatkan item ini kalian itu harus menelesaikan quest-quest ini teman-teman untuk quest yang pertama kalian harus swing weapon kalian sebanyak 20 ribu kali lalu kalian harus mendapatkan 50 mythical path lalu kalian harus mendapatkan 200 gems dan kalian harus mengalahkan naruto reward kedua sebanyak 2 ribu kali nah untuk swing weapon kalian cuma harus kayak gini doang teman-teman nih sampai 2 ribu kali guys lalu untuk yang get 50 mythical path dia sesuai namanya disini kalian harus gacha teman-teman gachanya dia yang paling murah aja lalu kalian cari yang mythical ya misalnya ini kan gak ada mythical ini ada epic ya berarti kalian cari telur yang ada mythicalnya teman-teman ini legendary nah ini teman-teman kalian harus kesini ini untuk mythical di game ini chance-nya lumayan gede juga ya 19,23% tapi ini pake robux guys kalian cari yang jangan pake robux ya yang jangan pake robux tuh ya ini dia 3% doang guys yang gak pake robux jadi kalian harus dapetin ini berapa tadi? 50 kali ya kan lalu untuk quest yang ketiga kalian harus mendapatkan 200 gem untuk ngedapetin 200 gem kalian itu harus ngebunuh boss yang mana aja nih bossnya bebas nanti boss-boss ini akan ngedrop gems tapi semakin jauh world kalian semakin besar juga chance untuk gemsnya itu ngedrop lalu untuk misi yang terakhir kalian harus mengalahkan naruto 2000 kali di world 2 jadi ya sesuai misinya kalian harus ke world 2 dulu teman-teman jadi yaudah sampai jumpa di video kali ini makasih banget untuk kalian udah nonton dan ya sampai ketemu di next video bye-bye sub indo by broth3rmax